Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di kelas matematika bersama Misania Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Jajar genjang dan belah ketupat Terkait sifat-sifatnya Terus bagaimana cara mencari keliling dan luasnya Sebelum kita masuk ke pembahasan Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan baca basmala Bismillahirrohmanirrohim Jajar genjang Seperti ini ya bentuknya Pengertiannya segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar Coba kita cek nih sifat-sifat jajar genjang Yang pertama sisi-sisi Yang berhadapan sama panjang dan sejajar Jadi kalau misalkan sisi AB Itu berhadapannya sama CD AB sejajar dengan CD Kemudian apalagi ada sisi BC berhadapan dengan AD Maka BC sama dengan AD Dan BC juga sejajar dengan AD Jadi simbol sama dengan ini menyatakan ukurannya sama panjang Kalau yang ini menyatakan sejajar Yang kedua sudut-sudut yang berhadapan sama besar Jadi disini ada sudut A Sudut A berhadapannya dengan sudut C Jadi sudut A itu sama dengan sudut C Dan sudut B sama dengan sudut D Yang ketiga jumlah sudut yang berdekatan adalah 180 derajat Yang berdekatan itu maksudnya gimana Jadi sudut A berdekatannya dengan sudut B Selain dekat sama sudut B A itu juga berdekat sama sudut D Jadi bisa kita tulis seperti ini Sudut A ditambah sudut B Sama dengan sudut A ditambah sudut D Sama-sama 180 derajat Terus ada lagi sudut C Ketika ditambah sudut B Itu akan sama dengan sudut C Ditambah sudut D Sama-sama 180 derajat juga Yang terakhir disini Diagonalnya tidak sama panjang Tetapi saling membagi 2 sama panjang Jadi diagonalnya ini kan garis AC AC dan BD AC itu tidak sama dengan BD Tapi AO yang ini sama dengan OC Kemudian ada BO sama dengan DO atau OD Semoga bisa dipahami Kita lanjut Disini contoh soal ya Sifat-sifat jajar genjang Misalkan perhatikan gambar berikut Nah disini PQ-nya diketahui sisinya masih dalam bentuk aljabar ya SR-nya juga dalam bentuk aljabar PS Yaitu 5 cm Pertanyaannya Tentukan panjang QR Nah kita ketahui bahwa sifat jajar genjang adalah memiliki 2 pasang sisi sejajar ya Salah satu pasangnya adalah PS sama dengan QR Berarti kalau mau cari QR QR sama dengan PS Karena PSnya 5 cm maka QR juga 5 cm Yang poin B Tentukan panjang PQ Nah PQ ini kan sama dengan yang SR ya Jadi bentuk aljabarnya bisa kita Bentuk seperti ini 3X plus 2 itu akan sama dengan X plus 6 Karena tadi sisinya kan sejajar Sama panjang ya Berarti Kita Pindahkan yang Masih punya variable Ke sebelah kiri Ruas kiri ya Disini ada 3X Sudah di sebelah kiri 1X ada di sebelah kanan Kita kelompokkan ke ruas kiri Berarti kan yang pindah yang 1X ya 1X itu kan positif 1X Nah kalau pindah ke kiri Berarti jadinya 3X min X Atau min 1X ya Sama dengan 6 Posisinya sudah di kanan Tetap Nah yang berpindah adalah Positif 2 yang di kiri nih Pindah ke kanan Jadinya Lawan dari penjumlahan itu pengurangan Jadi disini Min 2 Kita hitung deh 3X dikurang 1X Hasilnya 2X 6 dikurang 2 Hasilnya 4 2X artinya 2 dikali X Jadi kalau mau cari X Kebalikan dari perkalian adalah Pembagian Sehingga X sama dengan 4 Dibagi 2 Hasilnya 2 Nah ini baru Dapat X nya Yang ditanyakan PQ ya PQ itu bentuk algebarnya apa 3X plus 2 Berarti 3 dikali X 3 dikali X nya 2 ya Berarti 3 kali 2 6 6 ditambah 2 Hasilnya 8 cm Yang C Sebutkan 4 pasang Garis yang sama panjang Nah disini Ada PQ ya PQ sama dengan RS Kemudian ada QR sama dengan PS Apalagi Nah disini kan jajar ginjang punya diagonal ya Diagonalnya itu ada PR dengan QS Tidak sama panjang Namun membagi 2 sama panjang nih Setiap diagonalnya Jadi ketika perpotongannya kita kasih O Maka OP Itu akan sama dengan OR Gitu Kemudian ada OQ Akan sama dengan OS Gitu ya Yang terakhir Sebutkan 6 pasang sudut Yang sama besar Nah Ada sifat Sudut yang berhadapan itu kan sama besar ya Oke Disini bisa kita tulis Penamaannya 3 huruf ya Kan kalau misalkan 1 huruf Sudut P itu berhadapannya sama sudut R Jadi sudut P sama dengan sudut R gitu Boleh Kalau mau ditulis 3 huruf Berarti seperti ini ya SPQ Itu maksudnya sudut P Titik sudutnya di P Kemudian sama dengan QRS gitu ya Terus apalagi Ada sudut PSR Atau si sudut S ya Sama dengan PQR Atau sudut Q nya Nah ya Kemudian apalagi Oke Kita disini nih Lihat Hasil dari Diagonalnya ya Nah disini ada PSO Coba kita cek PSO Itu akan sama dengan O Q R Jadi kalau misalnya Jadi kalau misalkan disininya 60 derajat Maka O Q R nya juga 60 derajat Gitu Jadi seperti berseberangan nih Nah yang mana lagi Kita Berarti Q SR Q SR Sama dengan O Q P Nanti di cek ya Kemudian ada Sudut SPO Sama dengan Sudut OR Q Sudut OP Q Sama dengan Sudut ORS Oke kita bahas Keliling Jajar genjang Ingat Keliling itu Menjumlakan Semua Sisi Sisinya Jadi bisa kita Cari AB Ditambah BC Ditambah CD Ditambah AD Karena AB Dan CD Itu sama Dan BC AD Sama Berarti bisa kita tulis Seperti ini Dua kalinya AB Plus BC Gitu Tapi kalau misalkan Mau dijumlahin Keseluruhan sisinya Juga boleh Gitu Jadi gak perlu dihafal ya Bagaimana Cara mencari Luas Kalau luas Jajar genjang Itu Alas Kali Tinggi Atau Simbolnya A Kali T Nah Alasnya Mana Alasnya AB Tingginya Adalah D Terus Ditarik Garis Tegak Lurus Nanti ada Contohnya Oke Disini Coba Perhatikan Gambar Berikut KLMN Adalah Jajar genjang Dengan KL 16 Disini 16 ya Dari K Ke L Kemudian LM 10 Centi Dan NO 8 cm Nah Ini Yang Disebut Dengan Tinggi Jajar Genjang Jadi Ukuran Jadi Garisnya Tegak Lurus Sama Sih Alasnya Ya Kalau Ada Kata-kata Tegak Lurus Berarti Membentuk Membentuk Sudut Siku Siku Disini Ditanyanya Tentukan Keliling Dan Luas Jajar Genjang Nah Keliling Itu Menjumlakan Semua Sisi-sisinya Berarti KL Ditambah LM Ditambah MN Ditambah N KL Ini Sama Dengan MN LM Sama Dengan KN Jadi Bisa 16 Ditambah 10 Ditambah 16 Ditambah 10 Atau Mau 2 Kali 16 Ditambah 10 Itu Juga Boleh Sama Aja Nanti Ketemu Hasilnya 52 cm Untuk Luasnya Alas Kali Tinggi Berarti Alasnya Yang KL 16 Tingginya Yang NO 8 Hasilnya 128 cm Per Segi Jangan Lupa Satuan Luas Ada Pangkat 2 Per Segi Dibacanya Kita lanjut Ke Belah Ketupat Apa itu Belah Ketupat Jajar Genjang Yang Semua Sisinya Sama Panjang Sifat Sifat Yang Pertama Semua Sisinya Sama Panjang Ada 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 AB Ada BC Ada CD Ada AD Bisa kita Tulis Seperti Ini Oke Yang Kedua Sudut Yang saling Berhadapan Sama Besar Sudut 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 D Apalagi Sifatnya Kedua Diagonalnya Saling Membagi Dua Sama Panjang Dan Saling Tegak Lurus Nah Jadi Bisa kita Tulis Disini AO Itu Akan Sama Dengan OC Dan BO Akan Sama Dengan OD AC Tegak Lurus Dengan BD Tegak Lurus Simbolnya Seperti Ini Oke Kemudian Ada Contoh Soalnya Nah Disini Perhatikan Gambarnya Sebutkan Empat Garis Yang Sama Panjang Berarti Karena Sisinya Semuanya Sama Panjang Tinggal KL Sama Dengan LM Sama Dengan MN Sama Dengan KN Sebutkan Dua Pasang Sudut Yang Sama Besar Nah Berarti KN M Itu Sama Dengan KLM Atau Kalau Mau Disebutin Satu Huruf Sudut N Sama Dengan Sudut L Terus Ada Sudut LKN LKN Sama Dengan L M N Atau Sudut K Sama Dengan Sudut M Pertanyaan selanjutnya Jika panjang Diagonal LN 32 Tentukan ON Nah Karena Membagi Dua Sama Panjang Berarti Tinggal ON Setengah Dari 32 Hasilnya 16 cm Yang D Jika Panjang Diagonal KM 24 Tentukan OM Nah Membagi Dua Sama Panjang Juga Berarti Setengah Dari 24 24 Dibagi Dua Hasilnya 12 cm Untuk Kelilingnya Masih Sama Menjumlakan Semua Sisi Sisinya Karena Semua Sisinya Sama Berarti Boleh Kita Sebut Dengan 4 Kali S Kemudian Ada Luas Luasnya Rumusnya Setengah Kali AC Dikali BD AC Itu Apa AC Itu Diagonal Boleh Sebutnya Diagonal Satu Atau Diagonal Dua Bebas Sama 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 Disini Ada Teorema Pitagoras Teorema Pitagoras Khusus Untuk Segitiga Siku Siku Oke Kita Bisa Cek Ada D O O C Kemudian CD Ini Membentuk Sudut Eh Sorry Membentuk Segitiga Siku Siku Dibangun Belah Ketupat Tadi Oke Coba Perhatikan Segitiga D O C Kalau Kita Mau Mencari CD Garis CD Karena Garis Garis Yang Hijau Ini Di Depan Sudut Siku Siku Maka CD Ini Merupakan Garis Yang Terpanjang Jadi Untuk Mencarinya Itu Nanti Dijumlah Selain Yang CD Itu Nanti Dikurang Coba Kalau CD Kwadrat Itu Sama Dengan OC Kwadrat Ditambah OD Kwadrat Atau Kalau Mau Cari CD Berarti Akar Dari OC Kwadrat Ditambah OD Kwadrat Ya Itu Untuk Mencari Sisi Yang Dihadapan Sudut Siku Siku Sisi Terpanjang Kalau Mau Mencari OC Kwadrat Berarti CD Kwadrat Yang Menjadi Sisi Terpanjang Tadi Dikurang Sisi Yang Satunya Lagi Atau Bisa Kita Tulis Seperti Ini OC Sama Dengan Akar Dari CD Kwadrat Dikurang OD Kwadrat Satu Lagi Ada Sisi OD Kwadrat Karena Dia Bukan Sisi Yang Terpanjang Bukan Sisi Di Depannya Siku Siku Maka Dikurang Juga Apa Dikurang Apa Berarti Patokannya Sisi Terpanjang Dikurang Kita Kurang Sisi Lainnya Bisa Kita Tulis Seperti Ini OD Sama Dengan Akar Dari CD Kwadrat Dikurang OC Kwadrat Contohnya Bangun KLMN Adalah Belah Ketupat Dengan OM12 Ya Disini 12 ON 16 Tentukan Keliling Dan Luas Sebelah Ketupat Kalau Keliling Itu Berarti 4 Kali Sisinya Disini Sisinya Itu NM NM Belum Diketahui Kita Harus Cari Dulu Bagaimana Carinya Kita Bisa Menggunakan Teorema Pitagoras Karena Disini Membentuk Segitiga Siku Siku Karena Diagonal Saling Tegak Lurus Jadi Siku Sikunya Disini Nah Kalau Siku Sikunya Disini Berarti MN Ini Adalah Sisi Terpanjang Karena Di Depan Sudut Siku Siku Jadi Dijumlah Nanti Pakai Tanda Plus Jadi Untuk Mencari MN Akar Dari OM Kuadrat Ditambah ON Kuadrat Ini Boleh Kebalik Gak Apa Karena Penjumlahan Berarti OM Berapa 12 12 Kuadrat Ditambah 16 Kuadrat 12 Kuadrat Artinya 12 Dikali 12 Hasilnya 144 16 Kuadrat 16 Kali 16 Hasilnya 256 Dijumlahkan Nanti Akar Dari 400 Akar Dari 400 Itu 20 Jadi 20 Kali 20 Itu Hasilnya 400 Maka Akar 400 Itu 20 Dapat Nih MN Atau Sisinya Berarti Untuk Mencari Keliling 4 Kali Sisi 4 Dikali 20 Hasilnya 80 Sentimeter Kalau Luasnya Luasnya Setengah Kali Diagonal 1 Kali Diagonal 2 Berarti Diagonal 1 Misalkan Yang MK Yang diketahui MO 12 Berarti Kalau MK Karena Tadi Diagonal Yang Bagi 2 Sangat Panjang Kalau MO 12 Berarti OK 12 Jadi Diagonal 1 12 Tambah 12 Kalau Diagonal 2 Berarti 16 Si ON Itu Sama Dengan OL 16 Jadi 16 Tambah 16 Untuk Diagonal Yang NL Sudah Kita Hitung Setengah Dikali 24 Dikali 32 Cara Menghitungnya Bisa Kita Coret Dulu 24 Dibagi 2 12 12 Dikali 32 Hasilnya 384 Sentimeter Persegi Semoga Bisa Dipahami Pembahasannya Sampai Disini Dulu Terima Kasih Semoga Bermanfaat See you Next Time Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai